Jangan lupa subscribe ya Oke guys, jumpa kembali di Garban Putra Channel Yang selalu hu hui Di vlog kali ini Saya akan upload situasi tempat kerja nih guys Setelah sini tempat kerja di proyek MRT Demikian guys Nah itu mesin saya tuh guys Seperti apa kesuruhannya Simak video ini guys Sampai selesai Check it out Oke guys Seperti inilah proyek MRT Kebetulan saya punya company Dapat proyek pembuatan jalan di MRT Seperti inilah kondisinya Demikian guys Secara fisik untuk stasi MRT ini sudah siap guys Yang belum siap hanya jalannya nih Jalanin inilah yang lagi diketian dari satunya company Itu mesin ekspator saya Ini dalam mesin compact Stum kalau bahasa indonesianya Oke masih cukup berantakan untuk tempatnya Malum masih tahap pembangunan untuk proyeknya Nah itu adalah gedung-gedung perkantoran dan perhotelan guys Dan sampai saat ini Kerajaan Malaysia Terus membangun infrastruktur guys Baik itu proyek MRT Ataupun proyek jalan raya Ya ekoi kalau untuk infrastruktur Mungkin Malaysia nomor satulah di Asia Tenggara Demikian guys Oke guys Setelah keluar Kembali perizinan kerja buat company saya Akhirnya saya pun kembali bisa bekerja Setelah 17 hari terkurung di rumah saja Akibat kebijakan lockdown Alhamdulillah Mulai hari ini sudah kembali beraktivitas Semua bulan saja Aktivitas saya ini Lancar dan selalu diberikan keberkahan Amin Ya Allah Alami Sekedar informasi saja Negara Malaysia sampai saat ini Masih memperlukan lockdown total Yang diperlukan persidat Per 1 Juni Tinggi 14 Juni Dan disampung kembali Sampai 28 Juni 2021 Banyak dari kawan-kawan Kita TKI Yang tidak bekerja Tiba Tepuk Ini guys Saat ini mereka hanya Duduk dan Tidur di Kausi atau di Barak-barak penampungan Sementara Semoga saja Kami Sabah dan tabah Menghadapi Cobaan ini ya guys Oke guys Kembali Kita melihat Aktivitas Mesin Black Coaster Lagi Meratakan Pasir Jadi setelah pasir ini berbenda rata Langkah selanjutnya adalah Pengompekan Atau penyetuman Tujuan dikompak adalah untuk memastikan agar pasir ini daunar padat Setelah dikompak langkah selanjutnya baru dikasih bantu poral atau kasaran Selepas itu baru dilakukan pengas palang Jadi untuk proses pembuatan jalan ini sampai siap masih panjang guys Menjelas inilah awal pembuatan jalan di Malaysia Diawali dengan pasir untuk pertamu talinya Demikian guys Tujuan dikompak langkah selanjutnya adalah untuk memastikan agar pasir ini daunar padat Berjumpa kembali di vlog-blog berikutnya Terima kasih Pada kawan-kawan yang selalu mendukung korban putra channel Bagi yang belum subscribe Apa salahnya di subscribe dulu ya guys Sampai jumpa lagi Bye-bye Bye